Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel RPM Jawa Selamat siang ya teman-teman subscriber Gimanapun Anda berada Semoga teman-teman selalu dikasih Kesehatan Dan diberikan rezeki yang melimpah Halal dan barokah Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sedikit tentang Vakum karburator Untuk kali ini sedikit beda ya Untuk sama pembahasan-pembahasan Tentang mengenai karbu vakum Di video-video saya sebelumnya Di sini sudah ada Vakum karburator bit Ini bit lama, bit KVY Permasalahannya ini adalah Vakumnya bocor Vakumnya bocor terlihat Di sini bolong-bolong Dan untuk kondisinya Karetnya ini Ini barang mitasi atau barang KV Ini terlihat Kaku ya Tidak Lentur seperti yang barang Orinya Kemudian Sedikit yang akan saya bahas Di sini adalah Ciri-ciri Kalau karbu vakum itu Rusak Atau karetnya ini bocor Jadi kalau karetnya ini rusak atau bocor Itu ciri-cirinya Sebelum dibongkar Waktu masih terpasang Dan dipakai untuk jalan itu Untuk gas Setengah ke atas itu Top step Top speednya Tidak Nambah ya Tidak naik Malah seperti Berkurang Jadi kalau bawahnya Belum terlalu terasa Antara gas Setengah Gas kecil sampai setengah itu Masih belum terasa Biasanya dia terasa Kalau gasnya sudah Setengah Ke atas ya Sampai gas mentok itu Semakin di gas mentok itu Malah motor Bukan semakin kencang Tapi malah semakin Pelan Oke untuk Ciri-ciri selanjutnya Yaitu Untuk bagian penutupnya ini Untuk di bagian penutup Vakumnya ini Kalau terjadi kebocoran Biasanya di sini itu Lembab Atau ada sisa-sisa Cairan bensin Atau Sisa-sisa Cairan bahan bakar Kemudian Untuk di sini Yang harusnya kering Juga di sini itu Lembab banget Terdapat cairan-cairan Sisa Bahan bakar ya Atau bensin Itu karena Disebabkan karena Vakumnya bocor Lalu bahan bakar yang dari bawah Yang seharusnya di sini Itu bisa naik Ke ruangan di sini Yang seharusnya Tidak ada bahan bakarnya Nah untuk Kasus Kali ini Kan ini terlihat sekali ya Bahwa untuk karetnya itu Terlihat rusak Bolong-bolong Tapi kadang Di Beberapa kasus itu Karetnya masih bagus Ini tidak ada Sobek atau bolong Seperti ini Tapi Untuk di bagian sininya Itu lembab Banyak cairan Sisa Sisa bensin Kayak bensin gitu ya Nah itu Untuk Itu sama aja ya Itu adalah Apa Disebabkan karena Kebocoran Nah untuk bocornya Itu tidak Dari karet yang rusak Melainkan Dari Apa Lubang yang tengah ini Yang ini kan Harusnya kan masuk disini Disini Nah itu bocornya itu disini Di tengah sininya Karetnya Karetnya itu Antara karet dengan Skepnya itu Sudah longgar Itu juga bisa Menyebabkan Motor Loyo ya Oke untuk Mengatasi Hal seperti ini Ya sebaiknya kita Ganti ya Karena kalau karet Sudah sobek seperti ini Tidak mungkin bisa Diperbaiki Nah untuk Di video-video saya Sebelumnya Karena Saya sudah sering Awal Nge-share Penyakit-penyakit Seperti ini Kasus-kasus Seperti ini Untuk video saya Sebelumnya kan Kalau karetnya ini Rusak Saya tidak Melakukan pergantian Melainkan untuk Karbovacumnya Saya Ganti Dengan model Sistem Semi-manual Jadi Sini kita Dorong Dari bawah Sini menggunakan Kawat ya Tapi untuk Kali ini Saya akan Mengganti Skep yang Rusak ini Ini saya Sudah Siapkan Untuk Skep yang Baru Walaupun Tidak original Tapi ini Barangnya Lumayan lah Ini masih Bisa Enak dipakai Karena Saya tidak Melakukan Cara-cara Seperti video Yang saya Sebelumnya Karena Saya Mikirnya Gini Ya Semua motor Itu Bisa Dibikin Enak Bisa Dibikin Kencang Bisa Dibikin Sesuai Yang kita Inginkan Cuma Balik lagi Semua itu Harus Sesuai Kebutuhan Intinya Motor itu Dipakai Untuk Apa Dan Siapa Yang memakai Dan Harus Disetting Seperti Apa Itu Kalau Menurut Saya Itu Ada Apa Bagian-bagiannya Tersendiri Ya Karena Mungkin Saja Kalau Pemakaian Laki-laki Terus Masih Muda Terus Dia Tidak Mementingkan Konsumsi Bahan Bakarnya Dibikin Seperti Awal Karbu Sekep Dibikin Manual Itu Bagus Dan Sangat Enak Sekali Sangat Responsif Cuma Ada Tetap Ada Minusnya Karena Bahan Bakarnya Biasanya Jadi Lebih Boros Karena Ini Untuk Pemakaian Wanita Atau Cewek Untuk Laju Kerja Dia Yang penting Motornya Waras Enak Tapi Bahan Bakarnya Irit Ya Terpaksa Saya Harus Melakukan Pergantian Untuk Skep Ini Skep Yang Baru Disini Karena Saya Tadi Untuk Nyari Di Daerah Saya Itu Saya Cari Karet Ini Aja Enggak Ada Sebenarnya Sebenarnya Pengen Ganti Karet Saja Tetapi Tidak Ada Di Tuku Adanya Satu Set Sama Skep Sama Jarum Jarum Juga Yaudah Daripada Enggak Ada Ya Langsung Ambil Aja Oke Langsung Saja Nanti Kita Akan Pasang Mudah Mudah Saja Untuk Penyakitnya Bisa Sembuh Atau Bisa Enak Kembali Seperti Ini Kita Tinggal Pasang Saja Jarum Ini Ringnya Belum Masuk Jangan Lupa Untuk Ring Kecil Ini Dipasang Ini Agak Susah Ya Seperti Ini Jarum Setelah Masuk Kemudian Kita Kunci Menggunakan Pengkunci Ini Masukkan Seperti Ini Terus Kemudian Kita Putar Ini Sudah Terkunci Untuk Jarum Kita Bandingkan Dengan Yang Asli Ini Sedikit Lebih Pendek Tidak Masalah Ini Kita Akan Coba Pasang Karena Karbun Masih Disini Nanti Gimana Hasilnya Nanti Akan Saya Lanjut Lagi Oke Teman Teman Ini Sudah Terpasang Untuk Vakum Yang Baru Yang Tadi Yang Lama Tadi Langsung Kita Coba Untuk Langsam Langsam Langsung Normal Setelah Digas Kita Akan Coba Gas Oke Untuk Hasilnya Sesuai Harapan Saat Digas Mentok Dia RPM Itu Bisa Limit Tadi Ini Sebelumnya Itu Tidak Bisa Limit Saat Gas Ditarik Mentok Itu RPM Berada Di Sekitaran Cuma Paling 7000 Atau Seperti Gas Setengah Itu Oke Saya Kira Untuk Video Kali Ini Saya Kira Sudah Cukup Cukup Jelas Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel RPM Jawa Dengan Cara Like Share Dan Subscribenya Kemudian Nyalakan Loncengnya Agar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Selanjutnya